Sekarang saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara WMS Lite maupun WMS reguler dari segi cara settingnya. Halo, ketemu lagi dengan saya Yosi. Kali ini saya akan menjelaskan cara setting atau memberikan sebuah tutorial cara setting lodging pack WMS Lite maupun WMS reguler. Oke, bentuknya seperti ini. Ini adalah lodging packnya. Kita mau setting dari covernya atau nailnya ini, mau burner, istilahnya burner, maupun lodging packnya ini. Nanti kita bisa pakai password atau username maupun pertanyaan dari yang kita buat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara WMS Lite maupun WMS reguler dari segi cara settingnya. Jika kalian mau setting seperti ini, kalian tinggal masuk saja WMS.wifi.id.com Atau ini dia, halamannya ini dia. Kalian ketik saja seperti ini, nanti kalian akan muncul ke halaman seperti ini. Kurang lebih seperti ini halamannya nanti. Nah, di sini kita akan mengedit dan kita akan tahu perbedaan antara WMS Lite maupun biasa dari segi lodging packnya. Baik, sekarang kita mau langsung ke editnya saja. Kita mau jelaskan satu per satu perbedaan dan cara settingnya. Cara setting lodging pack WMS Lite maupun reguler. Oke, ini saya terapkan seperti ini. Sudah saya siapkan. Untuk yang samping sini, yang samping kiri, ini adalah settingan dari WMS Lite. Sedangkan yang samping kanan, ini adalah settingan dari WMS Regular. Untuk cara settingannya, semuanya hampir sama persis. Di sini kita mempunyai sedikit perbedaan dari WMS Lite maupun WMS Regular di segi settingan lodging packnya. Yang pertama yaitu tipe WP. Ini tipe WP. Untuk tipe WP WMS Lite, ini tersedia 5 opsi, 5 pilihan dari cara masuknya ini. Cara masuk yang ini mempunyai 5 pilihan. Sedangkan untuk WMS Regular hanya memiliki 3 pilihan. Yaitu lanjutkan username dan password. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk tipe lanjutkan, ini jadi setiap kali kita mau connect, masuk ke WP venue-nya ini. Nanti kita tinggal connectkan WP. Nanti kita akan dibawa ke tombol lanjutkan. Di situ nanti akan ada satu buton, satu tombol yang bertuliskan lanjutkan. Jadi kita tidak perlu memasukkan password ataupun username ataupun pertanyaan. Tidak perlu. Hanya kita menekan tombol lanjutkan, maka kita akan di-redirect. Untuk itu, setelah kita tekan tombol lanjutkan, maka WP yang kita pakai, yang kita gunakan, yang tadinya tidak bisa kita gunakan, akan lancar seketika. Nah, kemudian yang kedua adalah username dan password. Di kedua WMS ini, Lite maupun Regular, keduanya sama-sama memiliki fitur ini, username dan password. Jadi, di sini, di sini ini, nanti kalau kita setting username dan password, maka di sini ini akan ada input satu lagi, yaitu username. Karena ini nanti kalau saya praktikan langsung, kelamaan di sini, maka di sini ini nanti saya jelaskan lagi, di sini nanti akan ada input, ketambahan input satu, yaitu username dan password. Jadi, setiap kali mereka, kita, mau masuk ke WMS venue-nya, mau menggunakan Wi-Fi kita, maka nanti diharuskan memasukkan username dan password yang kita buat. Kemudian, pilihan ketiga, opsi yang ketiga, yaitu password. Baik WMS Lite maupun Regular, keduanya memiliki fitur ini. Seperti ini, hasilnya dari password. Ini termasuk kategori yang paling saya suka karena simple. Kita hanya butuh memasukkan password atau kata sandi yang sudah kita setting, yang sudah kita buat di WMS customer ini, di WMS customer-nya WVID ini. Jadi, setelah kita konekkan ke Wi-Fi, maka kita akan dibawa, didirect ke lounging pack ini. Kita tinggal memasukkan password saja. Jadi, tidak terlalu ribet. Lebih simple. Kemudian, pilihan yang keempat. Nah, pilihan yang keempat ini, di WMS Lite ada pertanyaan, questionnaire. Sedangkan di WMS Regular tidak memiliki fitur ini. Ini dia. Ini ada pertanyaan, tinggal kita pilih. Satu pertanyaan, atau dua pertanyaan, atau tiga pertanyaan. Saya rasa kalau tiga pertanyaan, atau dua, terlalu ribet lah, terlalu kebanyakan. Nah, ini cukup satu saja kalian apa, gitu saja di sini. Kemudian, opsi yang kelima, yaitu profiling. Kita tinggal memilih ini. Name, telpon, email, ulang tahun, ini gender, address. Nah, ini semuanya tinggal kalian pilih. Mau yang mana. Di sini, ini yang ada hanya di WMS Lite. Sedangkan di WMS Regular tidak ada. Perbedaan yang mencolok adalah di situ. Tapi kebanyakan, kebanyakan yang kita pakai adalah password ini saja. Karena lebih simple. Kita tarik ke bawah. Untuk jenis template, sudah pasti sama. Yaitu standar dan tematik. Ini dia, tematik. Tinggal pilih. Tinggal pilih temanya apa. Ini sama. Ini dia. Kita sama. Tetap sama. Semuanya sama. Kemudian, di bagian yang jelas, alamat Venu. Ini dia. Kemudian, SSID. Terus. Sama. Auto-logging. Auto-logging yang ke ini. Auto-logging. Session auto-loggingnya ini sama. Sama-sama. Hanya dibatasi maksimal 7 hari. Jadi, jika kalian mau setting. Ini misal, ini sudah saya setting 7 hari kan. 7 hari. Berarti, dalam 7 hari sekali, kita akan memasukkan password. Namun, setiap kali kita memasuki wifi, kita akan tetap di-direct ke lodging pack, namun tidak memasukkan password. Memasukkan passwordnya hanya di 7 hari. Kemudian, ini dia. Untuk password sama. Landing pack sama. Ini, burnernya di sini. Oke, saya rasa untuk cara setting. Apa? Cara setting WMS. Apa itu? Cara setting lodging pack WMS Lite maupun WMS Regular. Saya rasa sudah cukup jelas. Jika masih ada pertanyaan, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih. 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 Terima kasih.